assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel joyo the explore channel oke sahabat otomotif semuanya pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ini ada keluhan dari pengguna Wuling Air EV ya tapi ini keluhan sebenarnya keluhan pada masa awal-awal luarnya mobil ini dan saya akan sampaikan untuk saat ini ya solusnya udah sangat melimpah ya sudah sangat oke dan itu sudah menjadi sudah bukan masalah lagi jadi untuk para pengguna Wuling Air EV kalian tidak perlu khawatir ya dan permasalahannya itu adalah masalah di bandan seperti ini Oke kalau ini komplainnya berbeda yaitu ring 12 145 per 60 dimana di pasaran itu enggak ada pada saat ini saya mempunyai masalah banyak itu rusak karena termakan separoh dan saya udah komplain ke Wuling untuk minta pengganti banyak ternyata di dealernya itu tidak ada nah bagaimana bisa dia bilang stoknya baru kalau ada dua minggu lagi lah ini bagaimana di market aja enggak ada banyak dealernya enggak sediain ini kan kegoblokan yang enggak faydah ini kayak gini namanya lah kalau gitu mendingan teman-teman kalau memang ini ya oke oke dia merasakan itu masalah yang sangat serius di Wuling ya karena dia ke mana-mana nyari bahan enggak dapat tapi sepertinya itu bukan masalah ya dan ini solusinya kita lihat nah ini adalah penggantian bahan dan ini modifikasi ya aslinya itu ring 12 kemudian di modifikasi ke ring 14 jadi kalau ke tempat penjualan velg dan bahan itu pasti akan ditemukan solusinya cuman ini nanti akan ada masalah karena ini penggantian dari 12 dijadikan 14 diperbesar ringnya nah itu ternyata ada masalah tersendiri nah jadi masalahnya kalau ringnya itu lebih besar atau banyak pun menjadi lebih besar itu dia menjadi lebih berat ya teman-teman untuk berputarnya mengangkatnya apa beban kendaraan itu jadi lebih berat karena dia banyak besar nah kalau saran saya itu lebih baik kalau memang kalau bisa ya ringnya menjadi 14 enggak masalah tapi kalau bisa diameter bannya terluar itu tetap jadi nanti bannya tipis ya banyak tipis dengan ring yang lebih besar tapi tetap secara diameter total ban itu tidak berubah maka dia tidak mengurangi performa dan di mobil ini setelah ganti dari originalnya ring 12 menjadi ring 14 itu ternyata overhead ya jadi di motor listriknya terjadi overhead karena karena dia menjadi lebih berat ya dalam menarik dan memutar roda itu akhirnya ini dikembalikan lagi ke ukuran aslinya oke jadi informasi yang pertama adalah untuk keluhan nggak bisa ganti ban itu sudah terjawab untuk saat ini sudah tidak ada masalah karena sudah terbukti banyak yang bisa nganti ban ya bahkan mau dimodifikasi juga bisa kemudian untuk masalah modifikasi itu kalau kalian di kota hidupnya kemudian jalannya datar-datar saja saya kira nggak ada masalah mau dimodifikasi ring 14 itu jadi lebih besar ya bannya lebih keren nggak masalah karena dia jalannya ringan tapi kalau kalian hidup di daerah yang banyak tanjakan ya itu sepertinya akan bermasalah seperti ini akan sering mengalami overhead selain jalannya sudah berat kemudian roda diperbesar itu juga semakin berat dalam menghasilkan putarannya cuman ya kalau di jalan datar ya di jalan datar dia lebih cepat karena rodanya besar ya berputarnya misalkan sama-sama berputar sekali dan besar sama ban kecil kan jangkauannya lebih jauh ban besar oleh karena itu ban besar akan lebih cepat lebih bisa menjangkau lebih panjang tapi dia lebih berat putarannya untuk memutar lebih berat apalagi kalau ketemu tanjakan sehingga untuk mobil-mobil kecil cc kecil ya kalau mobil bensin ya ccri 1.0 atau mobil yang cc-nya seribuan itu banyak pasti akan ringnya kecil ring-ring 12 gitu ya tapi kalau yang cc-nya lebih besar nanti bisa di perbesar ringnya bannya lebih besar sehingga dia lebih lebih nyaman lebih cepat lebih jangkauannya lebih panjang oke teman-teman sekian informasi para pengguna wuling rv don't worry kalau masalah yang masalah ban sudah tidak ada masalah dan semoga kalian selalu akan baik-baik saja dengan mobil kalian selamat menikmati mobil keren kalian dan semoga selalu dijaga keselamatan kalian selama menggunakan kendaraan kalian oke ikuti terus joyo the explore channel dan setiap konten saya akan saya sertakan di kolom deskripsi ada velg atau apapun lah ya kalau saya membahas velg ya nanti akan ada velg yang bisa kalian beli kemudian untuk mempercantik atau modifikasi mobil-mobil kalian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh